Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati kita pun bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Victorius Rudi Hartono yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Rudi. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Rudi salam damai. Apa kabarnya hari ini? Salam damai juga. Kabar baik luar biasa Mbak Lusi. Romo selalu membawa semangat buat kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik sebelum kita memulai permenungan pada hari ini marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Rudi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak di surga, pujian syukur kami senantiasa lambungkan bagimu. Allah asal-muasal kehidupan kami, tempat kami berlindung, bersekutu dengan Engkau. Buatlah pada kesempatan hari yang indah ini. Kami syukuri nikmat rezeki anugerah yang kau berikan kepada kami dan betapa engkau mencintai kami setiap hari dengan hari-hari baru, hari yang bermakna bagi kami. Biarlah kami isi hari-hari ini dengan firmanmu yang selalu meneguhkan kami, memaknai hidup kami semakin berjalan dalam penyelenggaraan ilahimu. Maka berkatilah kami agar apapun yang terjadi dalam hidup kami dalam lingkaran kasihmu. Doa yang sederhana ini Bapak kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dialah juru selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bersama-sama, kita semua merupakan satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Bab 12, Ayat 5 sampai dengan 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati, sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, sekarang marilah kita menanggapi dengan masmur tanggapan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berhalaprah kepada Tuhan, Hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sahabat oase rohani katolik, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Lukas 14, ayat 15 sampai dengan 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, Aku baru membeli lima pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu, dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu, dan berkata kepada hambanya, Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat. Maka tuan itu berkata, Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah incil Tuhan, terpucilah Kristus. Romo Rudy, dari bacaan pada hari ini, khususnya bacaan pertama, ini Rasul Paulus sangat luar biasa, mewartakan bahwa hidup dalam suatu komunitas, harus penuh dengan kasih dan cinta ya, Romo. Romo bisa memberikan kabar baik dari bacaan pertama pada hari ini? Baik, hari ini firman Tuhan dari Santo Paulus, buat saya sebetulnya tidak asing, buat kita yang mengikuti Tuhan, mencari Tuhan, bahkan dalam iman kekatolikan kita, bahwa dasar pergaulan, dasar relasi kita, haruslah C-I-N-T-A. Cinta, kata anak muda ya. Karena kalau tidak ada cinta, hatinya hambar ya Romo ya. Cinta, itu bagi saya dasar, karena manusia Anda dan saya, Mbak Lucy, aku, dan semua orang lain, para kebala baik dan murah hati, pasti membutuhkan cinta, dan asalnya dari cinta. Deus Caritas Es. Tuhan adalah cinta, manusia asalnya dari Tuhan, maka ia pun berasal dari Tuhan. Yang penuh cinta. Nah, saya kira Mbak Lucy sudah merumuskannya. Jadi, buat saya, kabar yang baik adalah, kita diminta untuk selalu ingat, bahwa hidup kita itu berasal dari cinta. Tuhan pertamalah yang mencintai kita, karena itu kita harus menularkan cinta itu kepada sesama. Jadi, basic kebersamaan apalagi, ya harus dasarnya cinta. Betul. Kalau tidak ada CINTA, menurut saya loh ya, cintanya jadi benci. Hidupnya jadi tidak nyaman lagi ya Romo ya. Hidupnya tidak nyaman, suka buat onar, suka buat gaduh. Repot nanti ya. Tapi Romo dalam kehidupan seperti sekarang ini, sehari-hari, kadang kita pun di dalam suatu keluarga, gereja dimulai dari keluarga ya Romo, dimana kita harus membangun cinta itu, mulai dari keluarga dulu, baru kita bisa menularkan kepada sekeliling kita. Tapi bagaimana kita bisa, dalam keadaan sekarang, sulitnya hidup kadang membuat orang, suka lupa akan cinta itu sendiri. Suka lupa, keserakahan, kadang suka melupakan untuk melakukan cinta. Kemunafikan, suka melupakan juga untuk melakukan cinta. Bagaimana kita menghadapi kehidupan sekarang, untuk bisa berbuat segala sesuatunya dengan penuh cinta? Gagasan kita, frame kita, perspektif kita, yang asalnya dari cinta, itu kan cara pandang ya. Betul. Sekarang problemnya adalah, bagaimana mewujud nyatakan cinta itu, dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Lucy memaparkan banyak catatan-catatan, kalau orang sudah lupa cinta, aduh, Roma serakah, lupa diri. Dan Paulus hari ini juga mengingatkan kita, dalam surat kepada, jemaat di Roma, bagaimana, jangan lupa, saudara-saudari, sesibuk apapun dirimu, kamu harus kenali, hidupmu berasal dari cinta, dan harus, mewujud nyatakan cinta itu, kepada semua orang, termasuk dalam hidup bersama, hidup komunitas. Dan komunitas kita, yang lahir dari cinta, harus diperbaharui, hari demi hari, Mbak, buat saya. Terus menerus. Terus menerus. Sehingga kita jangan sampai, maaf, lupa ingatan. Kalau sampai anak kecil, sudah lupa ingatan. Lupa diri, lupa ingatan. Lupa diri, lupa Tuhan, lupa segalanya. Sehingga yang terjadi adalah, situasi yang berlawanan dengan cinta. Saya kira, ini memang tantangan. Dan tantangan itu, tidak harus, lalu kita jadi kecil hati. Kalau buat saya, hai saudara-saudari, yang masih sadar, bahwa Anda adalah, dari cinta asalnya. Karena cinta. Disitulah kita harus bersaksi, kepada banyak orang, yang maaf ya, lupa akan cinta diri. Lupa akan cinta, dari Tuhan. Lupa akan hidupnya itu rahmat. Disini Santo Paulus menyatakan, hidup harus berasal dari cinta, karena cinta itu anugerah. Dan karena anugerah, maka cinta harus dibagikan. Kalau buat saya begini, kalau saya boleh menafsirkan surat Paulus kepada di Roma. Memang hidup berasal dari cinta. Dan cinta itu harus diejawantah dalam kesaksian. Tapi, untuk diejawantah, sampai di mana? Kita harus bertanya. Kalau buat saya, cinta yang dihayati dalam kehidupan, melahirkan sebuah keutamaan-keutamaan. yang sesungguhnya berarti. Yang sesungguhnya. Jadi, cinta bukan general, kita memahami cinta itu, tapi cinta yang dihayati dalam kehidupan, berbuah melalui keutamaan. Contoh, lukiskan sebetulnya sangat jelas. Orang yang murah hati. Nah, ini kan buah dari cinta. Tidak mungkin orang bisa berburah hati tanpa cinta. Saya kira Santo Paulus mengatakan itu. Sehingga, di sini pun sampai di sini ya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Waduh, itu kan berarti susah nih ya. Betul. Orang, mana mau dikutuk, kita memberkati. Yang ada, begitu dikutuk, kutuk lagi. Jadi, balik-balik. Benci lawan benci. Kan sekarang versinya begitu nih. Zaman sekarang, hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari. dunia kesesatan yang tanpa cinta ini sedang virusnya merajalela kemana-mana. Dan itu pasti perbuatan iblis ya. Tapi kembali, supaya kita tidak menyimpang, kita mau lihat bahwa keutamaan itu penting. Keutamaan menjadi buah-buah cinta yang lahir dari kenyataanku. Mbak Lucy, orangnya sabar sekali. itu pasti karena cinta yang hidup. Sama seperti Romo ya. Yang begitu mencintai umatnya, maka segala sesuatu yang Romo keluarkan, tulus dan ikhlas. Terima kasih Mbak Lucy atas pujiannya. Ini memberikan contoh buat kita semua, para baik pada hari ini. Saya kira itu. Bagaimana kita bisa mempraktekan dalam hidup ini, melakukan cinta dengan hati yang tulus. Amin. Makanya saya bilang, cinta itu harus berbuah. Bukan hanya diomongkan, tapi dihayati. Dan kalau sudah berbuah, jadilah itu menjadi sebuah keutamaan. Keutamaan adalah karunia dari Tuhan. Keutamaan adalah bakat talenta dari ketelatenanku untuk mengembangkan itu. Saya punya karunia mengajar misalnya. Maka saya akan membagikan karunia yang Tuhan berikan dari saya bisa mengajar itu, kepada banyak orang yang perlu pengajaran. Saya punya karunia kesabaran. Bahkan di sini ada karunia kerendahan hati, berbelas kasih, bahkan sehati sejiwa. Ini Bapak Paulus sering mengatakan sebagai bela rasa. Buah bela rasa. Cinta yang luar biasa itu harus berbuah lewat bela rasa. Di sini pun Santo Paulus mengatakan, hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Jangan kalian memikirkan yang muluk-muluk. Arahkan saja dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Bacanya enak dan terlihat enak. Enak buat saya. Itu prakteknya agak sesuai. Memang, makanya inilah Lucy, saya kira tantangan. Betul. Jangan risau. Kita yang sadar, memahami, mampu menghayatinya dalam kehidupan, kita harus kejar itu sampai cinta yang kumiliki berbuah. Belum belajar lagi. Kan non-skoli set vitae di simus. Belajar itu bukan hanya saat sekolah saja. Tapi sepanjang hidup kita adalah. Nah, luar biasa. Karena itulah, kalau cinta belum nempel kepada aku. Kita tidak bisa belajar dengan baik. Cari terus, belajar terus, Lucy. Jangan takut. Romo, tapi sekarang banyak orang nih. Sebut saja kalau di kelas ada 100, 98-nya itu sudah tidak dengan cinta. Dua sangat berarti. Dua bisa memberi terang. Bisa memberi terang. Seperti Tuhan, seorang diri memberi terang buat kita semua. Amin. Itu dia. Nah, itulah menurut saya dari sebuah pejarahan. Keutamaan itu yang harus dicari sebagai bekal hidup karena cinta. Nah, Tuhan ini dalam kenyataan hidup kita memberi kita karena cinta. Cintanya luar biasa. Luar biasa. Memberi Yesus sendiri dengan cinta yang luar biasa. Nanti kita lihat pada sesi yang kedua ya. Dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil. Di situ Tuhan memberi perumamaan juga atas nama cinta. Tapi harus ada yang dikritisi juga. Karena Yesus mengatakan sesuatu yang lain. Tapi kembali ke persoalan kita. Bagaimana Romo dengan tantangan itu? Jalan terus. Kalau buat saya, jalan terus. Cinta yang terlahir dari cinta harus tetap berbuah atas nama cinta. Jangan kebalik. Orang berasal dari cinta, buahnya kekerasan. Itu tidak pernah ada, saudara-saudara. Yang namanya hidup bersama, itu pasti basicnya adalah cinta. Orang tidak mungkin hidup bersama tanpa cinta. Kalau orang sepakat dengan kekerasan, itu pasti bukan karena cinta. Tapi roh-roh jahat yang merajai di sana. Ini mungkin loh. Saya mencintai Mbak Lucy. Mbak Lucy mencintai saya. Wow. Pasti karena cinta Yesus. Dipersatukan kita dalam acara ini, Romo ya. Sehingga memberikan cinta Tuhan juga kepada yang mendengar. Amin. Itu betul sekali. Romo ini ada yang menarik sekali di ayat ke-12 ya. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Romo bisa memberikan inspirasi bagaimana kita bisa menjalankan ini dengan baik. Supaya timbullah cinta kita kepada Tuhan, kepada sekeliling kita, dan berbuah cinta itu. Saya kira bedanya kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman, justru pengharapan satu-satunya kekuatan orang beriman. Kita bisa bedakan Mbak Lucy, antara orang yang optimis dengan orang yang berharap. Bukan. Optimis dengan orang yang berharap. Orang yang optimis, misalnya dia, selalu mengkaitkan semangat hidupnya itu tanpa Allah. Ya kan? Misalnya, wah saya optimis nih. KPK kita didukung oleh banyak rakyat. Pasti negara kita akan bersih. Ya kan? Dari segala korupsi. Itu optimis. Optimis. Begitu KPK dizolimi, misalnya, diturunkan, misalnya, ya. Ini hanya contoh, ya. Contoh. Maka dalam catatan itu kita jadi pesimis. Benar. Ya kan? Ya. Negara kita hancur lagi dong. Misalnya gitu. Misalnya, ini hanya misalnya, ya. Contoh saja. Dan saya melihat justru inilah perbedaan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang beriman, dia penuh pengharapan. Situasinya mau pesimis, kek. Mau optimis, kek. Up maupun down, kek. Dia tetap Tuhan di atas segala-galanya. Berarti dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu dia. Santo Paulus pun mengatakan seperti itu. Bersuka cita dalam pengharapan. Sekalipun situasinya, maaf. Seperti apapun. Seperti apapun. Situanya tidak menentu. Jangan perustasi. Kalau orang beriman, selalu menaruh pengharapan Allah menyelenggarakan kehidupan ini. Dia campur tangan. Percaya deh. Gitu kan? Dia ada yang mustahil. Dia ada yang mustahil. Maka di situ sabar. Sabar. Kalau ada kesesakan, sabar. Kalau katakan orang Jawa itu, Sengwaras, ngalah. Ngerti nggak? Itu jangan ikut-ikut. Dunia edan. Kita ikut edan, Romo. Oh, rapi. Jangan. Jangan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi, dalam catatan ini, inilah yang dia maksud. Bahwa pengharapan menjadi kekuatan orang beriman. Karena dia tidak up and down. Tapi menggantungkan seluruh hidupnya pada campur tangan Allah. Kalaupun ada kesesakan, dia harus sabar. Jalan terus. Dan don't worry. Bertekun dalam doa. Itulah santu Paulus mengatakan. You harus beriman pada Tuhan. Inilah buah-buahnya. Amin sekali. Benar. Kita harus benar-benar mengandalkan sepenuhnya ya, Romo. Saya kira itu yang harus dikedepankan. Betul sekali. Sehingga Ma'um Paulus mengingatkan lagi nih. Tentang bagaimana beriman. Dan bagaimana hidup kita dalam kebersamaan. Bahwa melakukan cinta itu harus jadi berasik. Jauh. Jadi luas kan itu perwujudannya. Romo, sebelum kita mengakhiri. Romo bisa memberikan kesimpulan. Supaya kita bisa jadikan pedoman. Apa yang harus kita hikmat kita ambil dari bacaan pertama pada hari ini? Buat saya, kalau kita mengambil garis benang atas surat santu Paulus kepada jemaat di Roma. Inset saya sederhana saja. Paulus mengingatkan kita dalam kebersamaan hidup. Orang harus mendasari dengan cinta. Dan cinta itu menjadi sangat penting bagi kita. Manusia, kodratnya terlahir karena cinta. Karena Allah sendiri adalah cinta. Karena itu, peganglah iman. Karena iman adalah kepercayaan kepada Allah Sang Maha Cinta. Dia pasti campur tangan atas cinta yang kita beri kesaksian, yang kita hayati dalam seluruh tantangan itu. Penuhlah pengharapan. Dan jangan lupa, cinta harus berbuah dengan keutamaan-keutamaan yang kita miliki. Kalau kita sudah punya keutamaan, satu saja misalnya, kemurahan hati. Dimanapun saya berada, saya tetap murah hati. Tidak pernah akan merasa maaf ya. Di apakah namanya, di... Apa sih namanya? Di buli. Di buli, kita tetap orang baik. Tidak terpengaruh gitu loh. Apapun cerita orang singkur itu, saya ingat. Apapun, tetap bermurah hati. Kalau orang hidup dari cinta, sekali cinta, dia tetap cinta. Betul. Kalau dia orang baik, ya kan. Dia apa-apain, dia tetap baik. Nah, itulah sebetulnya Paus mengingatkan. Supaya imanmu teguh, penuh pengharapan. Dan hidup bersamamu, juga harus lahir dari cinta itu. Iya. Dan yang terpenting adalah, andalkanlah Tuhan di setiap... Amin. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, karena kita beriman. Kita beriman kan begitu. Iya. You believe in God, so you need God. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya saya perlu Tuhan dong. Betul. Dan karena Tuhan itu maha cinta, hidup saya juga harus penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Itulah yang kita tularkan dari virus itu. Iya. Virus cinta yang pada hari ini kita jalankan. Amin. Ini menarik sekali, Romo. Tapi kita akan jeda sesaat dulu ya, Romo Rudi. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan kuasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Seperti rusak rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kau lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan berisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusak rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kau lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan berisaiku. Engkau kekuatan dan berisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hidup TV mempersembahkan kuasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, para sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Victorius Rudi Hartono dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak oase rohani katolik. Para gembala baik dan murah hati, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman katolik Anda melalui email orkkaj.yahoo.com Romo Rudi, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, beberapa minggu terakhir ini, kita memang dengar tentang kerajaan Allah yang begitu luar biasa mengundang pesta, memberi makan, menikmati jamuan. Romo bisa memberikan kabar sukacita apa dari bacaan Injil pada hari ini? Kalau buat saya, asik banget. Enak ya, Romo? Beberapa minggu ini kita dengar bacaannya tentang kerajaan Allah tentang mengundang orang. Tentang pesta, tentang perjamuan. Makanya saya bilang, ini sebetulnya undangan hebat loh, luar biasa. Tuhan mengundang kita untuk menikmati pesta, perjamuan. Yang diundang nggak mau. Aneh-aneh juga ya. Kalau diundang rapat, itu bolehlah nolak ya. Ini diundang untuk apa? Pesta. Dan untuk pesta, pesta, pesta. Buat saya, saya merenungkan memang. Kenapa Tuhan mengundang kita semua dengan sebuah perjamuan. Dan perjamuan itu kan sebetulnya makan, minum, gembira, bahagia. Apalagi di sini undangannya oleh Allah sendiri. Ini perumpamaan saya kira, Mbak. Dan dalam perumpamaan ini, syarat makna, ada begitu banyak yang harus kita dekati. Nanti Mbak Lucy bertanya, kenapa ya Mbak gitu ya? Kita akan lihat telatah satu-satu ya. Saya merasa di sini dalam Injil hari ini, Lukas mengatakan satu term. Berbahagilah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ini orang lain, komentar atas perjamuan pesta, di mana Yesus diundang di perjamuan orang farisi. Wih, Yesus diundang, dan dia mungkin melihat Yesus hadir juga. Maka dia punya spontan pandangan. Wah, asik juga ya. Kalau di kerajaan Allah ini, kita diundang pesta. Lalu Yesus bilang, eh, nanti dulu. Tidak seperti yang dibayangkan. Nah, tidak seperti yang dibayangkan. Maka dia membuat perumpamaan nih. Perumpamaannya di sini sangat jelas Mbak. Perutamaan pertama adalah, dia mengundang dengan resmi, supaya mereka yang diundang datang. Datang. Ternyata ada berbagai macam alasan pertimbangan. Dan ini, bahasa Lukas bagus ya. Masih dikatakan, mohon maaf. Minta maaf. Minta maaf. Saya tidak bisa hadir. Sebetulnya kalau bilang, minta maaf, nggak bisa hadir, masih oke dong. Misalnya Mbak Lucy saya undang, Mbak Lucy ulang tahun. Saya nih, mau ada perjamuan nih, makan minum, ada B2 aja. Lu mau hadir nggak? Aduh, maaf, Romo. Saya nggak bisa hadir. Ya, saya pernah bilang, ya, ya, wish lah. Ya, wish lah. Kalau emang gitu. Tapi kalau ini undangannya adalah kehidupan kekal, itu bilang minta maaf buat saya, hmm, sayang sekali. Berarti menolak. Menolak secara hormat ya. Betul. Tapi kita bukan mempersoalakan begitu. Perumpamaan ini memang syarat matna. Bagi saya sebetulnya, kerajaan Allah itu undangan. Dan undangan itu adalah berarti tawaran ya. Hei, mau datang nggak? Nah, tergantung kita. Yang diundang mau datang atau tidak. Nah, catatan ini, kerajaan Allah itu seumpama perjamuan pesta. Maka dalam catatan itu, apa yang ingin kita lukiskan? Ternyata Tuhan Yesus ingin mengundang banyak orang menikmati kebahagiaan dalam sebuah perjamuan. Dan itulah kerajaan Allah. Dia mengundang setiap orang semuanya untuk menikmati rumahnya. Kerajaan Allah itu dengan sukacita bagaikan sebuah jamuan dimana kita makan, minum, berpesta, bersukacita forever. Ya kan? Undangan itu kan kehidupan kekal. Tapi, catatannya memang di sini kerap kali kita membaca undangan itu macam-macam. Ini kan sebetulnya sindiran. Lu go undang masuk surga, elunya nolak. Gak mau. Aduh, Romo. Kenapa? Alasannya macam-macam. Dengar berbagai macam alasan. Alasannya macam-macam. Kita kan juga begitu. Disuruh ke gereja. Itu undangan juga loh. Betul. Ekaristi itu undangan. Pesta. Makan minum loh. Terima komuni, hosti. Ya kan? Dan itu jaminan untuk kehidupan kekal yang kita akan terima ya. Amin. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak kan orang yang lupa ke gereja. Alasannya ada yang pernah sederhana, Romo. Aduh, saya gak bisa hari minggu ini ke gereja. Tapi minggu depan masih ada hari minggu lagi kok ya. Masih juga bisa gereja lagi kan. Kalau masih ada ya, Romo ya? Saya bilang gini ya. Memang hari minggu depan juga masih ada misa ya. Cuma kalau lo mati di tengah jalan. Betul. Kalau masih ada. Ya kan? Pertanyaannya kan if ya. Nah itu salah satu. Kadang-kadang kita aja juga berjumpa dengan pengalaman yang sederhana. Apalagi dengan undangan-undangan yang sifatnya sungguh-sungguh Tuhan mengajak kita bahagia dalam hidup kekal. Tidak gampang. Maka disini pun perumpamaan ini poin kedua mbak sindiran. Kalau yang diundang sudah menolak semuanya. Termasuk disini alasannya baru nikah aja udah nolak. Wajar juga sih ya. Bulan madu. Tapi semua alasan-alasan ini dibuat wajar loh oleh Yesus ya. Menjadi situasi yang rasional. Itu artinya manusia terlalu terkungkung dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Lupa akan harta surgawi yang ia harus cari. Dan itulah Yesus mengundang kerajaan Allah bagaikan sebuah pesta. Dimana kamu harus hadir dari tawaran undangan itu. Dan ternyata disini nolak semua. Maka raja itu marah nih. Aduh pestaku gak ada yang datang. Udah cari aja siapa tuh orang miskin cacat disitu. Pinggir-pinggir jalan di persimpangan. Ternyata paksa. Masuk rumahku pesta-pesta. Itu sebetulnya sindiran. Ya kan. Namun kalimat terakhir saya agak tersentak dengan menyatakan. Aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang pun dari para undangan itu. Akan menikmati jamuanku. Maksudnya apa ya Ramai? Ini apa yang dimaksud? Apa yang menolak tadi? Sementara diundang tapi kok di hasil. Ataukah ya. Mari kita baca lagi sebetulnya. Apakah ini Tuhan mengundang. Menyatakan kepada mereka yang menolak. Atau yang sudah terlanjur diundang. Ternyata kerajaan Allah itu akhirnya juga menjadi sebuah catatan penting. Namanya diundang pesta. Ya pakaianlah yang pantas. Ya kan. Pakaianlah yang ini terhormat. Jangan. Ya itu tadi ya. Orang diundang pesta. Orang tidak berpakaian yang sesuai dengan pesta itu sendiri. Minimal rapi. Tidak harus pakaian bagus, mahal. Layaklah. Yang penting layaklah kalau diundang dalam perjamuan. Orang yang bisa menikmati kehidupan kekal. Orang yang layak. Menerima undangan perjamuan. Apa sih kelayakan-kelayakan itu? Saya kira adalah harta surgawi yang dicari. Apakah dalam kehidupanku. Di tengah kesibukan duniawi. Aku masih memperhatikan harta surgawi. Kalau aku diundang untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya aku harus menyiapkan diri dengan harta surgawi itu. Supaya diriku layak. Apa itu ya? Misalnya. Hidup doa berdoa. Keutamaan. 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 Berbuat baik. Iman. Berbuat baik. Semua yang terjadi. Jangan sampai cuci gudang. Kadang-kadang saya bilang. Ini Yesus maksudnya cuci gudang apa ya? Udah lah panggil aja. Banyak orang. Blablabla. Gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mengarisbawahi. Kerajaan Allah bisa selektif. Yang diundang semua. Tapi kalau orang tidak berpakaian pantas. Tidak akan bisa menikmati jamuan. Ini sindiran sih sebetulnya. Supaya kamu juga memantaskan diri. Kalau kamu mau ketemu Allah. Bahagia sama Allah. Kan selalu hidup bersama dengan Allah dong. Betul. Orang gak pernah berdoa. Pengennya masuk surga. Ya gimana coba. Begitu ketemu Allah. Dia langsung semaput. Karena gak biasa wawan rasa. Gak biasa intimasi. Misalnya seperti itu. Maka disini sebetulnya sindiran. Bahwa tidak semua yang diundang. Bisa menikmati perjamuan. Dan dalam catatan ini. Tuhan hanya mengingatkan. Hati-hati. Kalau kamu mau masuk surga. Ya kamu siapkan juga seluruhnya. Untuk bekal masuk surga itu. Supaya kita. Setelah masuk pun. Kita bisa menikmati jamuan itu ya. Saya punya lagu bagus sih Mbak. Wah boleh didengar. Terkenal sih sama orang-orang. Artinya. Saya tertarik dengan satu lagu ini. Ya. Ya. Oh Tuhan. Pakailah hambamu. Selagi. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini. Biar jadi berkah. Hidup ini adalah sementara Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri Hidup ini adalah kesempatan Wah luar biasa Suaranya menyejukkan hati saya Dan juga hati para gembala baik yang mendengar Betul Rommel Dan kata-katanya itu penting sekali Saya merasa membaca kalimat itu Dari situasi saya ini kan saya juga habis sakit ya 8 bulan saya tidak muncul di ORK ini Karena pemulihan ya Sekarang berani muncul nih Karena sudah sehat Amin Uji Tuhan ya Karena hidup ini adalah berkah Saya sadar kalimatnya bagus sekali itu ya Berarti menggaris bawahi Apa motivasi hidupku di dunia ini Mencari Tuhan Melayani Tuhan Dan kalau kita hidup melayani Tuhan Inilah undangan ke pesta Ke pesta perjamuan Memantaskan diri Untuk masuk pada pesta perjamuan Iya betul sekali Rommel saya mau bertanya Iya Rommel bisa memberikan Pencerahan dan inspirasi Mbak Lusi Pada saat sekarang ya Rommel Setiap manusia itu Kadang sudah berada di zona yang nyaman Iya Artinya nyaman dengan keadaan duniawinya pada saat ini Punya harta dan sebagainya Sehingga pada saat Dia mau diundang ke perjamuan Ekaristi Misalnya perjamuan yang Tuhan undang Dia pasti akan lebih memilih Ke perjamuan-perjamuan duniawi Bagaimana untuk Menyikapi orang-orang seperti itu Supaya kita pun bisa mengingatkan Misalnya ada teman yang seperti itu Iya Kadang ya Rommel Ada orang yang lebih takut Diajak rapat Lebih tunduk Seperti yang Rommel bilang Lebih mau ikut rapat Padahal itu kan Hanya untuk kepentingan duniawi ya Tapi kalau diundang Untuk menghadiri perjamuan Ekaristi Pasti dengan berbagai macam alasan Bagaimana kita Jika mempunyai rekan seperti itu Kita mengingatkan Sesama umat Allah Emang ngerti Mbak Lusi Itu ada banyak orang juga Punya sikap-sikap seperti itu Tapi kita Paham baik aja deh Bahwa kita yang harus mulai dulu Dan sederhana cara pandang kita Kalau buat saya Kita yang juga mampu misalnya Di tengah orang yang mampu Dengan kesibukan yang luar biasa itu Kita juga harus memberi share Atas kehidupan kita Sederhana Kalau buat saya Bilang aja Hidup harus seimbang Balance Lu cari harta sebanyak-banyaknya Lu juga harus cari surga sebanyak-banyaknya Kan balance Jangan kebanyakan cari harta duniawi Begitu dia menikmati jantungan Yang di surga tidak ada tabungan Tidak ada di situ Lalu dia tidak bisa menikmati Yang dia cari untuk kesibukan Malah yang nikmatin siapa? Istri dan anak-anaknya Itu kalau tidak balance Seperti itu Tapi kalau kita balance Hidup itu penuh keseimbangan Di satu pihak kita di dunia Memang harus mencari nafkah Dan itu penting Untuk kehidupan kita Tapi jangan lupa juga Tetap mencari Tuhan Kenapa? Karena Aku percaya Tuhan Karena saya percaya sama Tuhan Kalau buat saya begitu Kalau saya tidak percaya sama Tuhan Lu tidak berdoa Emang saya pikirin Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Ini sekarang ada yang hebat juga loh Kesaksianya Murah hati Baik hati Dan kita yang percaya Tuhan Ini malah Tidak mau berbagi Nah disini memang Kadang-kadang kisru Maka kita perlu mencernihkan Minimal dari motivasi hidup dulu ajalah Mbak Yuk kita perbaiki motivasi hidup kita Tidak usah tinggi-tinggi Aduh aku Kalau hidup dalam Tuhan Itu seakan-akan hidupku Jadi suci Saleh Dikit-dikit doa Dikit-dikit Siapa bilang Ya kan? Berbuat baik itu juga menjadi doa Ya kan? Membangun keluarga yang Syekinah Harmonis itu juga doa Ya kan? Selain kita juga Jangan lupa Berdoa yang formil Juga ada lah Bukan berarti Kalau itu semua doa Tidak perlu lagi doa Jangan begitu justru Kita doa tetap Menyisakan waktu Bukan menyisakannya Memberi waktu yang khusus Untuk Tuhan Habis itu kita Mujud nyatakan Dengan kebaikan-kebaikan Berbuat baik Bekerja baik Itu kan semua Buah-buah doa Ya kan? Dan itu juga Karya doa Maka Maka Ingatkan saja Eh hidup lu seimbang dong Bolehlah cari Kayak gitu Tuhan Fulus itu penting Kau dicari Karena memang hidup Butuh Butuh Kita juga butuh Tuhan Karena itu Tuhan Kenapa? Ya Tuhan telah Ciptakan semuanya Betul Nanti inti yang kita Mau bahas ini Yesus sebetulnya Ingin mengundang Anda dan saya Untuk selalu bersyukur Tuhan mengundang kita Everyday Every moment Semuanya Harus disyukuri Dengan cara seperti ya Faromo Kita selalu bisa dapat Menyukuri segala apapun Semuanya Kalau buat saya Syukur itu Tiga macam Apa? Satu Bahwa dia itu Membawa Allah Kemana pun juga Itu satu Yang kedua Karena Allah Dibawa kemana-mana Maka saya berdoa Ya kan? Dan akhirnya Yang terakhir Karena saya berdoa Apapun realitas Peristiwa yang saya alami Saya syukuri Dengan membawa Allah Contoh ya Misalnya ini Tiba-tiba aku merasa gagal Aduh gagal nih Anak-anakku ternyata Yang harusnya semuanya Jadi pilot Gak ada yang jadi Tapi buat saya Ah mendingan Bersyukur saja Jangan meratapi kegagalan Buat aja Misal Saya pernah Ada Seorang Ibu Merasa gagal Karena Anaknya Pindah agama Sementara yang ini Tapi dia merasa Gagal Padahal Orang tua katolik Dia kadang support gereja Secara Donasi Etc Benefaktor Tiba-tiba Ada pengalaman itu Ketika datang Kepada saya Saya berkata Begini Bu Kalau iman Hanya catatannya Seperti itu Dari hasil perjuangan Buat saya Belum penuh Kalau ibu mau penuh Coba berani Enggak di tengah Kegagalan Yuk undang Umat lingkungan Yuk buat Misah syukur Yuk buat Ekaristi Dan merasa Bersyukur Atas apa? Atas rahmat Kegagalan Eh dia berani Lakukan loh Tapi itu sulit Sekali ya Sulit Siapa mau Mengundang Dalam rangka Mengundang Naik kelas Naik jabatan Naik gaji Oke Ulang tahun ini Dalam rangka Dalam rangka Kegagalan Bersyukur Tapi Semua mau datang Hanya dibungkus Kalimatnya yang bagus Bersyukur aja Dan saat itu Misah Dan apa yang terjadi Buahnya Kebalikan Malahan Anak yang menjadi Katakanlah Kekecewaan Dari tadi Ibunya Pelan-pelan Sadar Ini keliru Makanya Saya bilang Ternyata ini Semacam apa ya Saya gak tahu Apa gagasan saya Tapi buat saya Saya ingat aja Ini semacam Sok terapi aja Atau Pembuktian aja Iman kan sebetulnya Up and down Hidup kita Saya bersyukur Mosok Saya bersyukur Cuma yang Oke-oke aja Yang down Gimana Betul sih Buat saya Ketika saya Buat itu Sebagai usulan Dan ibu itu Menanggapi Dan membuat Dan saya Misah sendiri Akhirnya yang terjadi Sekeluarga itu Menyanyi apa Give thanks Dan akhirnya Berbuah kebaikan Yang Berbuah Akhirnya berbalik lagi Jadi masih ada Kesempatan Kalau orang menyadari Hidup ini Adalah kesempatan Untuk melayani Tuhan Dan bersyukur Kepadanya Peristiwa apapun Lusi Jadi bukan hanya Apa contohnya Peristiwa apapun Tetap Misalnya ya Aduh Anaknya jadi Gak naik kelas Berani gak Ibu itu tetap Memeluk anaknya Dan mengatakan Nak Kesempatanmu Belum naik kelas Gak apa-apa Ini anak mama Yang baik Belajar lagi Anak ya Itu kan Kalau orang Benar-benar Bersyukur Tapi kalau enggak Kan Dasar Anak siapa Si kamu Kalau Kita kadang-kadang Latah Kecipratan Itu ngomongnya Dasar kamu Anak setan Anaknya bisa Bila mamanya Setan Ya saya gak Mau mengatakan itu Tapi dalam artian Tertentu Memang berat Memang berat Ini kan juga Tuhan mengundang kita Berat Ujiannya ya Kita dalam rangka Tadi konteksnya Mempersiapkan Jamuan pesta Yang seperti apa Nah ini Perumpamaan Memang syarat Matna Yang kita Telaah Adalah Sederhana Aja Bahwa Kita memang Kalau diundang Tuhan Masuk perjamuan Itu artinya Siapkan hidupmu Juga Untuk perjalanan Menuju hidup Surgawi Jangan melulu Muntang-muntang Di duniawi Kita melulu Di duniawi Buat saja Balans saja Betul Seimbang hidup itu Ya surga Ya dunia Jalan terus Harus sama-sama Betul Kalau bisa ya Yang surgawi ini Memberi inspirasi Yang duniawi Sehingga yang duniawi ini Jadi nilainya Surgawi Why not itu Betul Dan itu bisa Amin Amin Romo sebelum kita Mengakhiri di sesi Yang kedua ini Romo bisa menyapa Para gembala baik Dan murah hati Yang pada hari ini Mereka sedang sakit Mereka pun Mau siap Untuk menikmati Jamuan Tuhan Tentunya Romo Bagus Para gembala baik Yang murah hati Kalaupun Anda Sedang sakit Sedang merasa kecewa Gagal Ingat tadi Dalam baik pengantar Injil ini Bagus disampaikan Datanglah Kepadaku Semua yang letih Lesu Dan berberan Berberan berat Aku akan memberi Kelegaan kepada kalian Jangan putus asa Di tengah sakit kalian Karena Yesus Mengingatkan kita Untuk sehati Sejiwa Dalam Yesus Satukan deritamu Dengan derita Yesus Dan Yesus Mengendaki Kita yang hidup Karena cinta Tuhan Sehati sejiwa Dengan Tuhan sendiri Yang gagal Merasa kecewa Bangkit lagi semangat Karena hidup kita Bukan hanya soal kesuksesan Tapi karena Syukur kita punya Tuhan Yang masih Campur tangan Dalam hidup kita Bangkit Semangat Dan mulai lagi Tidak ada kata gagal Di dunia ini Yang ada adalah Katanya Belum kesempatan Baik buat kita Tapi Berjuang terus Seperti Romo Rudy Setelah sakit Romo memberikan semangat Dan sekarang Romo begitu sehat Luar biasa Saya merasa Saya merasa Sakit saya juga Warning dari Tuhan Jaga kesehatan Uskupmu kan Sudah ngomong begitu Bahagia Komitif Jaga kesehatan Mungkin saya lupa Lagi senangnya melayani Lupa olahrakan Makannya banyak terus Tapi sekarang sehat terus Amin Puji Tuhan Romo sebelum kita Mengakhiri Romo bisa memberikan Apa yang harus kita Jadikan pedoman Dari bacaan Injil pada hari ini Supaya kelak Kita dapat menikmati Jamuan Tuhan Terima kasih Bagi saya Yang paling penting Mari kita berlomba-lomba Menemukan Tuhan Di dalam cinta Yang luar biasa Yang ia berikan Dengan apa? Dengan keutamaan Cari keutamaan Yang paling singkat Saja sederhana Sabar misalnya Kalau kamu sudah dapat Keutamaan kesabaran Ini persiapan Masuk surga Cari juga dalam hidupmu Pelayanan Kepada Tuhan Dimanapun Dia bisa hadir Dikerjakan kita Di sekolah kita Di kantor kita Di rumah kita Di masyarakat kita Tuhan hadir Dimana-mana Yang jelas Dasar semuanya Adalah cinta Dimana ada cinta Disitu Tuhan akan hadir Ya Amin Terima kasih Romo Rudy Apa yang hari ini Diwartakan Sungguh memberikan Inspirasi Dan semangat Beriman Bagi saya Dan para gembala Baik dan murah hati Terima kasih Para gembala Para gembala baik dan murah hati Sahabat Oase Rahwani Katolik Yang terkasih Saya Angelika Luciana Dan Romo Victorius Rudy Hartono Mohon pamit Dari ruang Dengar Anda Dan kini kita Mohon berkat Allah Melalui Romo Rudy Tuhan Tuhan Sertamu Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Semoga aktivitas kita Apapun yang terjadi Dalam seluruh peristiwa hidup kita Tuhan selalu menjadi Andalan kita Yesus menjadi Andalan hidup kita Sehingga Anda dan saya Dibimbing Diberkati Dijagai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Semoga kita semua Dapat menjadi garam Dan terangkasih Tuhan Bagi sesama Marilah mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Makin adil Makin beradab Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang dibawakan oleh Para Imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati As the deer panteth for The wildest song My soul longeth after thee You alone are my heart's desire And I long to worship thee You alone are my strength My shield To you alone may my spirit You alone are my heart's desire And I long to worship thee You alone are my heart's desire You're my friend and you are my brother Even though you are a king I love you more than any other So much more than anything You alone are my strength To you alone may my spirit To you alone may my spirit yield You alone are my heart's desire And I long to worship thee I want you more than gold I want you more than gold Or silver Only you can satisfy You alone are the real joy giver Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!